Intro Malam Puncak Anugerah Penghargaan Insan Pertelevisian hadirkan cerita menarik seputar kehidupan pribadi selebritis Di panggung gemerlap nan Maria, drama percintaan pun tergelar Dan kisah cinta yang berpendaran di karpet merah pada malam kemarin hadirkan cerita tentang adanya aroma asmara bercabang Betapa tidak dikabarkan dekat dengan juan peserta kontes dan gut KDI Bianca Liza malah gandeng Ranggasmes datang ke acara bergensi tersebut Benarkah karena gelora rindu menyerang hati Bianca Maka dirinya sengaja menunjuk Ranggasmes sebagai pacar sewaan Berikut pengakuan Rangga dan Bianca yang terekam lensa kamera CumiCamp Ya kita kebetulan emang janjian datang kesini Emang dari berangkatnya bareng-bareng Karena biar nyamkanya enggak sendirian juga Biar enggak bingung nyariin Rangganya juga Jadi kita emang berangkatnya bareng-bareng kita emang janjian Kalau kita berdua sebenarnya udah kenal lama kan Dulu kita juga pernah satu acara musik bareng gitu Dari mulai saat itu saya emang dekatnya Ya karena dia juga sibuk, aku juga sibuk Nah kebetulan kamu juga baca nominasi Aku juga jadi kita, oh yaudah pas banget ini momennya buat kita ketemu lagi gitu Kabar kerikatan dan benih-benih asmara antara mereka memang sudah lama beredar Tapi hembusan kabar tersebut redup begitu saja Hingga akhirnya Rangga dan Bianca muncul bersama dengan paduan busana senada Entah sengaja mempersiapkan kostum atau memang hanya kebetulan Namun yang jelas bersanding di samping Bianca Rangga tak canggung lemparkan pujian tentang kecantikan sang gadis pujaan Setali tiga uang, Bianca pun merasakan perasaan berbeda ketika berada di sebelah Rangga Benarkah ini merupakan pertanda cinta? Iya biar apa aja ya, lucu aja sih sebenarnya kombinasi warnanya biru, biru tua dan hitam gitu Jadi untuk acara malam cocok banget, gak terlalu heboh Tapi penting tetap terlihat manis gitu Iya looknya lebih kayak elegan ya Jadi maksudnya warna-warna gelap tuh lebih mencerminkan untuk acara malam kan gitu Lebih formal Karena dia tuh cantik banget Terus bersah aja banget Karismanya juga benar-benar keluar Kayaknya tapi kebalikannya deh Gak sih mungkin karena kita sama-sama cuek apa adanya Terus emang sama-sama bisa dibilang gokil gitu kan Oh kalau kita berdua gak pernah jaga image-nya Jadi memang apa yang kita tampilkan ya memang seperti itulah karakter kita sehari-hari Apa adanya kita seperti itu Gitu